King Nasar mendadak digosipkan meninggal dunia hingga namanya trending di situs pencarian Google. Seolah tak ingin membuat fans khawatir, pelanggung seperti mati lampu ini mengungkapkan kondisinya. Nasar membagikan potretnya terbaring lemas dengan infus. Sayang, Nasar belum menginformasikan sakit yang dideritanya. Selama Nasar dirawat di rumah sakit, deretan selebriti ini pun ikut datang menjemur. Penasaran siapa saja yang membesuk Nasar? Pantengin terus video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Meski sudah 7 tahun bercerai, hubungan Nasar dan Musdalifah tetap baik. Musdalifah rela datang menjemur Nasar yang tengah sakit. Gak sendirian, ia juga mengajak suami serta ketiga buah hatinya. Kehadiran keluarga Musdalifah rupanya membuat Nasar tersegin semeringat. Tak lupa, Musdalifah menyampaikan doa untuk kesembuhan mantan suaminya. Ivan Gunawan datang membesuk Nasar bersama pasangan virus Arafik dan Sony Sertian. Melihat kondisi Nasar, Ivan berharap sahabatnya itu fokus beristirahat. Desainer berusia 41 tahun ini mewantu-wanti agar tidak ada lagi tamu yang menjemur Nasar. Bahkan kerja Nasar di pagi-pagi Amyar, Dewi Persib dan Bia Ibram juga terciduk datang menjemur. Menurut BP, Nasar jatuh sakit akibat kecapean karena terlalu sibuk. Saat menjemur sang sahabat, ia pun memberikan dukungan semangat kepada Nasar. Iis Dahlia tentu tak mau ketinggalan menjemur Nasar yang terbaring lemah di RS. Sebagai sahabat, Iis menunjukkan ekspresi cerianya. Ibunda Devano dan Nendra ini seolah menyalurkan energi positif agar Nasar tetap semangat di masa pemulihan. Nasar pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para sahabat yang sudah datang menggesuk. Hubungan Nasar dan Inul Darah Tista semakin akrab, usai menjadi juri di Ajang Destar dan Liga Dantuk Indonesia. Mendengar Nasar sakit, Inul langsung datang menjemurnya. Istri Adam Suseno itu berharap agar Nasar segera sembuh. Ruben Onsu dan Anwar Sanjaya juga gercik menjemur Nasar. Ruben mengungkapkan kalau Nasar memiliki kemauan besar untuk sembuh. Namun, suami Sarwenda ini mengaku tak tahu soal penyakit yang diderita sahabatnya. Ruben, Anwar, dan Nasar diketahui mulai menjadi besti usai memaibu program ketawa itu berkas sejak tahun 2022 lalu. Baik Anwar maupun Ruben tentu mendoakan kesembuhan Nasar. Nasar dan Siti KDI ternyata berteman baik meski sempat bersaing di babak final kontes Dantuk Indonesia musim pertama. Buktinya, Siti langsung datang menjemur, memberikan semangat dan doa untuk kesembuhan Nasar. Di kesempatan lain, desainer Karen Delano dan Ica Anastasia juga hadir menjemur. Kehadiran mereka ternyata membuat Nasar lebih tenang karena memberi banyak nasihat. Itu tadi deretan artis yang menjemur Nasar. Semoga Nasar segera pulih dan kembali menyampa fans dengan tingkat ceria dan suara emasnya ya. Kalau kamu penasaran dengan update terbaru di Nasar, yuk kunjungi walkeran.com. Ets, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita.